Pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA yang ada di tempat pembuangan akhir sampah sumur patu Bantar Gebang, Kota Bekasi menjadi alternatif soal pengolahan tenaga listrik. Beragam sampah didaur ulang untuk dimusnahkan sehingga bisa menghasilkan pembakaran uap panas yang selanjutnya diubah oleh mesin turbin ramah lingkungan sampai akhirnya bisa menghasilkan aliran tenaga listrik. Teknologi pengubah sampah menjadi tenaga listrik ini per jamnya bisa memusnahkan 5 ton sampah. Dan kalau beroperasi selama 24 jam, bisa menghasilkan listrik sebesar 1,5 megawatt. Sehingga dengan adanya teknologi ini, gunungan sampah yang ada di tempat pembuangan sampah bisa punya nilai guna dan tentunya menghasilkan nilai ekonomis tinggi. Ini adalah areal PLTSA, di mana PLTSA ini merupakan konfersenasi dari sampah untuk menjadi listrik. Yang pertama adalah dari sampah kita pisahkan berdasarkan komposisi daripada hasil teslet. Bagaimana untuk dijadikan bahan bakar yang berubah RPS. Dari sampah itu sekitar 0,6 menjadi bahan bakar. Kemudian bahan bakar yang berubah RPS itu diproses di dalam reaktor menjadi bahan bakar. Kemudian mengejarkan panas di dalam reaktor, mengejarkan panas. Kemudian panas dibakai untuk memanaskan air yang berada di boiler. Kemudian panas air di boiler itu menjadikan steam. Yang selanjutnya steam dengan tekanan tertentu dan panas tertentu diadirkan ke turbin untuk menggunakan satu putaran. Untuk menggunakan putaran generator. Jadi putaran generator tersebut didapatkan berubah listrik. PTSA sumur batu PPA-nya adalah 9 MW yang kita ajukan. Nah sekarang kita sudah rani 1,5 MW. Alhamdulillah 5-6 Februari kemarin, 1x4 jam kita tes bersama dengan pemerintah kota Bekasi. Begitu juga dengan orang-orang lab mengecek emisi. Jadi targetnya adalah ada 3. Satu, pemusnahan sampah secara signifikat sesuai dengan Pemusnahan Sampah 35 tahun 2018. Nah untuk penghabisan sampah secara kontinu, kita sudah melakukan melambuhi dari target. Sampai kita olah per jam itu 5 ton per jam. Dan RDF yang kita musnahkan, yang kita musnahkan menggunakan teknologi CHCB, Bulgasi generator, Seculating Heat Combustor Boiler, di atas suhu 1200 derajat Celcius. Itu sejam yang tadi targetnya RDF yang kita musnahkan 2 ton, 2,02 ton. Sekarang kita bisa musnahkan dengan total sejam 3,3 ton. Jadi melebihi target. Lalu suhu yang tadi ngetarget 1200, ternyata kemarin 1323. Dan berdasarkan hasil lab, hasil uji lab, kita memenuhi standar pemain KHK nomor 70. Jadi 2 target antara musnahan sampah simpikan dan juga ramal jungan sudah tercapai. Sementara itu, dengan kemampuan operasional selama 24 jam, diperkirakan PLTSA sumur batu ini bisa menghasilkan listrik sebesar 9 megawatt. Dan kalau ada jalinan kerja sama dengan PLN, tentu bisa dipakai untuk mengaliri listrik ke ribuan kepala rumah tangga di sekitar kawasan Bantar Gebang.